Saudara, kehidupan kita ini adalah kehidupan untuk sebuah misi. Life is a mission. Bahwa hidup kita ditebus, hidup kita diselamatkan, kita diberkati Tuhan, kita ditempatkan untuk di pekerjaan kita, di usaha kita. Percayalah, Tuhan menempatkan kita tidak sembarangan, tidak sebuah kebetulan. Tuhan menempatkan saya dan saudara di sana untuk sebuah misi. Nah, apa yang kita mau pelajari hari ini? Kalau kita belajar, waktu kehidupan Paulus dan Barnabas pun, mereka diutus, mereka dipanggil untuk sebuah misi dari Tuhan. Di dalam kisah Rasul 13 berkata, Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah roh kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kita tahu tugas yang diberikan kepada Paulus dan Barnabas adalah tugas untuk memberitakan Injil, memuridkan, membawa kabar baik ke kota-kota yang bahkan belum pernah mendengar tentang Injil. Mereka pergi ke sana, mereka beritakan kabar Injil, mereka muridkan orang, lalu kemudian orang-orang yang mereka muridkan mengerjakan hal yang sama. Tuhan gak pernah panggil kita hanya untuk kita berpuas diri, berbangga diri hanya sebagai orang yang diselamatkan. Percayalah Tuhan selamatkan kita, Tuhan panggil, Tuhan pilih kita masuk dalam kerajaan yang terang, kerajaannya yang mulia itu untuk sebuah misi untuk kita bisa mengerjakan amanat agung, untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kita bisa menjadi garam, menjadi terang, itu misi kita. Tersebabnya hari ini dimanapun saudara berada, temukan dan sadari bahwa hidupmu adalah sebuah misi kerajaan. Tuhan punya misi yang khusus, Tuhan punya misi yang spesial, yang hanya saudara yang dapat mengerjakannya. Dan bagaimana saudara bisa tahu? Datanglah kepada Tuhan. Sama seperti Bernabas dan Paulus, dia dikhususkan karena suara roh kudus. Saya juga percaya roh kudus akan bicara kepada saudara untuk memberitahu hidupmu adalah sebuah misi untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan kabar baik dan membawa berita keselamatan buat orang lain. Selamat menjalani kehidupan dan selamat mengerjakan misi Tuhan dalam hidup saudara. God bless you.